PEMBICARA 1 Mengawali bincang kita ini Kita akan mencoba Bagaimana menyebarkan virus kewirausahaan Kepada khususnya Generasi muda kita Kepada keluarga kita Kepada kaum muslimin yang ada di Menjuru Indonesia Padahal kalau kita bicara Masalah ada kalimat atau kata virus Konotasinya namanya konotasi negatif Tapi ini yang kita sebut adalah virus kewirausahaan Tapi apa nanti itu Karena wirausahaan juga seperti virus Mampu menyebar kalau disebarkan Kalau tidak disebarkan Tidak akan terjadi Orang itu untuk termotivasi Untuk berwirausaha Tapi setiap orang itu kan sebenarnya punya jiwa Entrepreneur sudah ada ya Tinggal bagaimana menunggukan Semua orang inginnya mendapatkan Keuntungan Mendapatkan pekerjaan Mendapatkan kenikmatan Baik Pak Arno Barangkali perkenalannya sampai disini Nanti kan 2 bulan kita akan terus Sudah bulan nanti bisa disana Dan ini selama kurang lebih 15-20 menit Barangkali prolognya dulu Atau mengkodimahnya dulu Yang disampaikan terkait dengan Menebar virus kewirausahaan ini seperti apa Silahkan Pak Arno Baik terima kasih kepada Bung Arif ya Iya Sehingga pada kesempatan hari ini Ada kesempatan hari ini Di RDS untuk menyampaikan Satu topik kasihan tentang Bagaimana menebar kewirausahaan Nah sebagaimana kita ketahui bahwasannya Maju mundurnya sebuah bangsa itu Terletak pada jumlah wirausaha Kita tahu bahwa di Indonesia khususnya Ini jumlah wirausaha itu masih minimal sekali Di bawah 1 persen ya 0,9 persen Padahal ideanya di suatu negara Kalau ingin maju itu jumlah wirausaha Itu minimal 2 persen begitu Sehingga saat ini masih ada Lawangan pekerjaan yang demikian besar Di bidang wirausaha Kalau kita lihat negara-negara maju Bahkan kalau kita melihat kebelakang flashback itu Kemajuan Islam itu juga karena didukung Dengan jumlah wirausahaan yang luar biasa Nah sayangnya kita ini negara Islam Yang mayoritas beragama Islam Ini semangat jiwa wirausaha itu Masih perlu ditingkatkan Perlu digalakkan begitu Kalau kita perhatikan Negara-negara yang sudah berkembang Maju itu justru mereka menggunakan Konsep-konsep Islami Di dalam menegakkan satu Apa namanya negara yang bermartabat begitu Nah ini yang perlu kita galakkan Kalau kita ini melihat di dalam Sejarah kehidupan Nabi Para sahabat itu semuanya Didominasi oleh wirausaha Dan jihad bisa berkembang Dan jihad bisa berkembang bisa tegak Karena adanya jiwa wirausaha Kalau kita perhatikan di dalam satu Hadis yang kita sering dengarkan Bahwa wirausahawan itulah Yang akan mendapatkan surga Lebih mudah dibandingkan Profesi yang lainnya begitu Nah sehingga ini saya terketuk Untuk bisa menyampaikan Satu konsep Satu profesi Yang bisa kita gelati bersama Dan kita lihat dalam Sejarah perkembangan di Indonesia Islam ini bisa berkembang juga Karena banyaknya Sudagar-sudagar Baik sudagar dari Gujarat Maupun sudagar-sudagar langsung dari Arab Yang kemudian para pedagang-pedagang ini Menyebar di Pantura Di Pantai Utara Kita lihat misalnya di daerah Demak misalnya Atau Gresik dan seterusnya ini Perkembangan-perkembangan agama Islam Yang ada di Indonesia Mula pertama dibawa oleh kaum pedagang Kemudian semakin masuk ke dalam Di Jawa Ini sudah berakulturasi Dengan budaya-budaya setempat begitu Namun kalau kita lihat Orang-orang yang ada di sepanjang Pantura Ini kan semangatnya luar biasa Dan biasanya di daerah-daerah Yang kita lihat ini Kaum muslimin yang memiliki Semangat juang yang kuat biasanya Mereka memiliki semangat wirausahawan Yang luar biasa Hanya saja Perkembangan yang ada Terkadang kemampuan mereka Semangat wirausah itu Tidak diimbangi Dengan kemampuan manajerian Sehingga kita bisa melihat Misalnya di Solo saja Ada kampung Batik Lawian Ini kan sodagar-sodagar Dari kalangan muslim yang luar biasa Ada serikat dagang islam Kemudian juga di daerah kauman Di daerah-daerah Yang mayoritas beragama islamnya itu Kuat Santri yang kuat Pasti biasanya wirausah juga kuat Pekalongan misalnya Kota Batik juga Didikung dengan para pengusaha yang sangat kuat Nah namun saat ini Kita melihat bahwa secara umum Hampir sebagian besar orang tua itu Ingin anaknya jadi Golongan priayi gitu ya Kalau punya anak Di gadang-gadang ya Jadi golongan priayi Pegawin negeri misalnya Atau jadi Dokter, insinyur, akuntan, guru dan sebagainya Kalau ini dibiarkan saja Lama-lama bangsa Indonesia yang kita cinta ini Nanti Perekonomiannya akan dikuasai oleh Bangsa asing Yang mereka Semuanya memiliki semangat untuk Bagaimana Barang-barang yang ada di Indonesia ini Jadi barang komoditas begitu Kalau kita lihat saja dari aspek Pertanian yang ada Hampir 60% lebih Itu sudah diimpor dari Luar negeri Mulai dari Gandumnya Kedelainya Padinya Nah sehingga Yang ada bangsa ini Yang demikian besar Hanya jadi Konsumen saja Padahal idealnya Kita jadi Produsen begitu Nah ini yang perlu Tentunya Kita perlu Seberluaskan ya Kepada seluruh Masyarakat Khususnya Generasi kita mendatang Agar orang tua Orang tua khususnya ini Memiliki Dorongan-dorongan Kepada anak-anaknya Agar Bermau berkesimpung Di bidang wira usaha Dan orang tua Harusnya bangga Kalau ada anaknya Yang jadi wira usaha Seolah-olah Di tengah masyarakat ini Kalau ada Anak yang belum jadi Dokter Insinyur Arsitek Itu belum Dikatakan Punya usaha Begitu Seringkali Kalau tanya pak Putranya pun Ngastewon-bundi Ah tasi nganggur Namung bantuan-bantuan Tekan misalnya Ini kan Belum ada kebanggaan ya Bahwa mereka Belum ada kebanggaan Bahwa menjadi Wira usaha itu Sesuatu yang Mulia gitu Dalam agama kita ini Para pedagang Yang amanah Yang sholah Itu kan Sederajat dengan Para nabi Ini yang perlu kita Seberluaskan Begitu Bung Arif Sebagai pembuka Hari ini Bahwa Ini perlu kita Galakkan bersama Bahwa dari elemen-elemen kita Yang paling bawah Golongan menengah Atas ini Semangat Wira usaha Yang sesuai dengan Sari Ini perlu di Seberluaskan Dan jadi Perbanyak Begitu Perbanyak 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 Perbanyak